Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Dimas Alvaroq dalam channel belajar kita Dimas Alvaroq, Dimas Percinta Online Kali ini posisi saya sedang Meremoot sebuah mikrotik Punya temen ya Ini mikrotik Di Mana? Darah, Mujakarta Temen David yang masuk di grup Whatsapp, kebetulan dia belajar Untuk setting mikrotik, tapi Kok katanya bingung ya Jadi saya remote, ini saya memakai Ultrafawai Ultrafawai, ultrafiewer Ya segitulah Ini ada Keliruan, bukan keliruan sih Namanya juga belajar ya Dalam pemberian IP IP, IP network IP mikrotik, IP network Ini pakai IP kelas A Tapi slice-nya 24 Sebenarnya untuk jaringan lokal Tidak apa-apa Tapi nanti ke depannya akan bingung Karena untuk IP kelas A itu Slash-nya adalah Berapa ya? Pokoknya itulah Oke, ini posisinya orangnya sedang diem Jadi saya remote Dan kita reset dulu Biar benar Sistem Sistem Sebentar Toya ini Sistem Reset Configuration No default No backup Reset Oke Nanti winbox Nanti winboxnya ini akan keluar Maksudnya akan terlock out dari winbox Oh ya untuk melakukan remote Disini untuk Yang bersangkutan menggunakan PC Menggunakan Eh, menggunakan laptop Jadi PC-nya terhubung Laptopnya terhubung Via wifi Ke sumber internet aktif Dan mikrotiknya dia colokin ke Lan Lan laptop Ya Disini katanya posisinya Untuk sumber internetnya Sudah dicolok ke ether 1 Via LAN Dan Untuk yang ke laptop Dia colok di ether 2 Ya Oke Kita setting dari awal ya Ini dan ini layanan ini adalah gratis Ini remote gratis Saya tidak pernah minta bayaran Untuk nge-remote Tapi dengan syarat Ya Ditunggulah Waktu senggang saya Atau Belajar-belajar dulu lah Valu karamontok Saya remote kan Oke Untuk defaultnya ini admin Passwordnya kosong Kita login ke Ke Via Mac ya Konekkan ke Macnya mikrotik Oke Dan connect Oke Yang pertama Ini sudah kosongan Kita ke interface Kita Interface Kita beri identitas dulu Klik dua kali Kita beri nama Satu Sumber Internet Internet Apply Oke Yang kedua Dua Ke AP Hotspot Oke Apply Ini karena Untuk ether 345 Mau dibuat Sistem Bridge Ini gak ada Master port Biasanya ini ada Ini ada Master portnya Biasanya Tool Di Mana Wish Sistem Switch Ini ada Master portnya Biasanya Untuk RB 750R2 Ini ada Master portnya Namun Ini Entah kenapa Kok Gak ada Ini Biasanya Salah Bukan salah Di upgrade Untuk OS Karena Untuk OS Yang baru Master port Sudah Hilang Oke Kita Bridge Kita Bridge Bridge Kita Bridge Bridge Kita Pod 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 Artinya Untuk Pod Pod Sud 345 Bisa Langsung Dihubungkan Ke Access Point Oke Breager Kita Bridge Aja Breaking Maksudnya Bridge Oke Untuk Portnya yang kita bridge adalah HP2 hotspot kita tambahkan lagi ether3 ayo coy ayo terputus ya terputus karena untuk membuat bridge itu memang mengubah 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 apaan pokoknya itulah ether3 kita bridge ether4 kita bridge maksudnya di gabung ether4 kita bridge ether5 kita bridge juga base oke 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 yang kedua yaitu oh kita gak usah bridge ether2 bridge ap hotspot oke cara yang kedua yaitu kita memberikan adres tiap-tiap port yang pertama kita cari adresnya sumber internet ini kan gak tahu saya pakai sumber internet apa namanya ether1 terhubung ke internet gitu aja makanya kita cari terhubung ke internet makanya kita cari terhubung ke internet klik apply nanti akan muncul networknya disini kita copy ini dibuat remove oke 192.98.8.104.8.0 oke untuk ether2 untuk mikrotik ini pakai IP 192.168.2 bahkan 2 berapa ya oh ya kayak musradi aja 2.1 slash 24 interface-nya ke bridge ap oke yang ketiga kita dns ip dns servernya saya google pakai google 888 dan 888.44 jangan lupa alo remote request oke setelah itu kita melakukan routing ip router dst adresnya adalah 000 gatewaynya adalah sumber internet coba kita coba s tentu 192.168.1 8.1 ip itunya sumber internetnya oke nikah 8.0 ip network sumber internetnya sudah ada tadi jadi kita tambah aja anggaplah untuk routernya itu router sumber internetnya memakai ip 192.18.1 ini kalau sudah terhubung kayak gini sumber internet reachable ini sudah sukses berarti ini ini saya enggak tahu lupa nanya tadi pakai apa sebenarnya kita melakukan setelah itu ip firewall mat plus action ini langsung ke aset generasi ngexen maskurat oke apply gitu aja sih terus langsung setup hotspot nya ip hotspot server oke hotspot setup interface hotspot nya pakai breciri apikan ikan sudah di bridge pot2 sampai pot5 sudah di breaking dan itu akan dihubungkan ke access point entah pot2 pot3 pot4 pot5 terserah bebas Oke 192 Oke weh non SMT server gak usah DNS oke DNS name copy password.net nanti biar user yang login masuk masuk ke alamat ini Oke admin Hai kek selesai Hai selesai selanjutnya Hai ini gak ada-gak ada ah 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 itu sudah ice public network laptop Oke untuk masih jalan maksudnya ini sudah laptop ini sudah dapat IP tapi tidak login hai 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 belum login uang Hai login log in Hai loginnya dimatikan radiusnya oke selesai kita identity ini orangnya senang identity oke ini copy password .net terus ini pakai apa ya tidak ada sebenarnya tinggal mengubah user maksudnya password login itu terus setting jam itu saja itu saja sih ini sebenarnya sudah bisa sebentar ini pakai apa ini google chrome ada gak ada ini sudah connect 2 ini matikan saja yang wifi oh sumbernya pakai Huawei terlalu mati coba tidak bisa berarti dia sudah tidak dapat internet aduh ini sudah tinggal melanjutkan oke segitu saja teman-teman ini grup ini grup ya ini grup kita di maiz pecinta online sebentar nah ini ini grupnya ini orang-orangnya ini kita semua masih belajar kok kita masih belajar semua jadi kalau ada kesulitan yang mendesak kalau perlu kita remote ya kita remote ini saya tim remote-nya ini ada saya ada musrati kemparnet nah ini orangnya dan ini adalah gratis jadi kita kita tidak mencinta embalan apapun memang sih ada berapa yang radius dicentang enggak lah nanti lagi saya bales oke segitu saja hasil remote saya malam ini punya David Moker Mojokerto ya terima kasih sudah menonton silahkan like subscribe kalau mau masuk grup monggo ini khusus yang masih belajar ya untuk masternya saya kira tidak perlu kita kabung ke grup kita masternya maksudnya tidak perlu kalau kita sih perlu kalau mau ya enggak apa-apa tapi janganlah kita semua masih guru belajar takut dicoba-coba sama para master oke ya itu oke tidak bermaksud menggurui ya saya tidak bermaksud menggurui cuma berbagi saya Dimas Alvaro dari Jalan Belajar Dimas Pecinta Online Wassalamualaikum Wabarakatuh